melaksanakan kegiatan ritual adat dengan cara kita sama-sama berdoa kita bersatu kita di sama-sama keluarga besar halimantan-halimantan berharap tetap berkarakan menjaga produk kemudian kita kompak kita solid dan ikuti aturan yang ada dan saya terima kasih kepada panitia intinya kita tetap jaga aturan ataupun adat isti-adat kita dan kita tetap jujur tinggi adat yang ada di kabupaten ataupun di Provinsi Rangat Tengah saya rasa itu patah-patah diri kata dan saya terima kasih sebagai Kabupaten dari mulai titik kumpul sampai kebundaran besar berjalan dengan tertib dan lancar Terima kasih kepada kepada akan menerima semua laporan itu bahwa ternyata di daerah ini ada terganggu dengan cara kerja kawan-kawan kita saudara-saudara kita bahkan bagi saya itu anak aking saya bagi saya anak aking saya yang muncul di laporan kita bukan bukan pokok pengurus pusatnya dari Kelundu Barat yang berlapani kita tapi justru anak aking kita yang disuruh melawan orang-orang tua ini harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana gitu begitu mereka maju membawa orang-orang terungus selalu mengancam jiwa manusia yang ada di sini mereka sudah tidak ada yang lihat lagi oh itu mama kau itu bapak kau itu om kau itu tidak lagi seperti mereka gelap mata semua mengancam bahkan tidak segan-segan seperti merusak ini yang tidak cocok dengan budaya kita budaya betang ini filosofi budaya betang bahwa setiap orang punya hak untuk masuk di dalam betang itu betang ini rumah panjang rumah besar tempat kita semua tapi jangan lupa di dalam betang itu ada budaya ada adat yang hidup di dalamnya bahwa tamu itu harus berubah adat yang namanya berubah adat jangan sebebas-bebasnya masuk masuk betang sampai ke ruangan pribadi itu tidak bisa ada batas tamu ada batasnya itu adat istiadat orang daya tidak boleh orang yang seenaknya langsung masuk sampai karung lawang membawa kreis anak sawadita itu ke tidak bisa itu artinya tidak berhadap ya kan biar ini istilah ini setelah ya oke diunggu terima kasih terima kasih oke terima kasih tadi saya ada melihat bapak doktor kuntur telajan ketua umum danung dimohon pak saya minta foto mohon berdiri salah sati salah satunya ibu ojeng hajah norbaya ojeng kalau bisa kita minta foto mohon izin sebentar waktu ya ya terima kasih kepada tokoh-tokoh Kalimantan Tenah yang sudah bersepakat untuk menyelamatkan bahwa kita sepakat untuk menyelamat IPPR di Kalimantan Tenah hanya sekian yang dapat kami sampaikan kemungkinan bapak ibu sangat menenang bahwa traktor kami dari gelap berita sangat sulit untuk banyak berbicara sekian dan terima kasih salam dari kami Dayak Beritok terima kasih kami tidak mengakui penglima pengalur gila sebagai penglima setanah Dayak Berdeo karena yang bersangkutan bukan representasi siku Dayak Berdeo ternyataan sikap kualisi organisasi kemasyarakatan Dayak Kalimantan Tengah bahwa sesungguhnya ada sekitar enam rumput suku Dayak dan sekitar 400 suku Dayak yang di Kalimantan memiliki adat isi adat dan budaya yang hampir serupa tetapi tidak sama Alindana Dayak yang kuat ini membuat kita sangat sadar bahwa kita harus saling menghargai dan saling menghormati saling menjaga dan saling memperhatikan dengan satu rasa dan satu jiwa oleh kerenanya filosofi rumah betang yang dapat menerima siapa saja untuk datang berkunjung dengan tanpa memandang suku agama dan ras itu iya dan benar namun sebagai kehidupan rumah betang juga ada adat isi adat yang hidup dan berkembang di dalamnya itu patut dijunjung tinggi dengan satu prinsip yang harus kita hati bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung namun bahwa kenyataan organisasi yang hadir dari saudara kita bersama Dayak di Kalimantan Barat dengan nama Tariu Burneo Bangkule Raja membuat kita jadi banyak bertanya dan risih dan sampai kepada batas tidak menerima keberadaannya sehubungan dengan satu sikap arogasi anggotanya yang terkesan anarkis selalu tampil dengan mandat terunus mengancam dan merusak dua melakukan acara ritual seenaknya dengan tidak menghargai karifat lokal tiga melakukan kegiatan demo atau aksi kemana-mana secara liar dengan tanpa pemberitahuan keberadaannya kepada Kesbang Pol Perbisi Kalimantan Tengah empat mengganggu keamanan masyarakat dengan menghadirkan masa yang cukup besar tanpa memperajikan protokol kesehatan lima memberikan ketakutan dan ketidaknyamanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah dengan aksi-aksinya enam mengganggu kegiatan pelaku usaha di Kalimantan Tengah dengan aksi dan ancaman tujuh bahwa tahun 1894 telah diputuskan bersama pada antara rapat Tumbang Anoy untuk tidak melakukan kembali budaya kayau dan budaya perbudakan namun dengan aksi yang penampilan mandat terlulus itu dikhawatirkan akan kebangkitan budaya kayau ini kembali di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Dayak 8 oleh kerana walisi organisasi kemasyarakatan Dayak Kalimantan Tengah sepakat untuk menolak keberadaan organisasi Tariu Borneo dan Kulilajak di Bumi Tempun Bungai Bumi Pancisila ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kalimantan Tengah 9 untuk ini kami meminta kepada pengurus pusat organisasi Tariu Borneo dan Kulilajak agar segera menarik dan membubarkan seluruh abadanya yang berada di Kalimantan Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun sepuluh sepuluh atas segala kegiatan yang dilakukan selama ini terhadap masyarakat Kalimantan Tengah harus dilakukan sidang adat dikenakan sanksi adat sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat provisi Kalimantan Tengah 11 kami tidak mengakui pengelima pengaruh gila sebagai pengelima setanah Dayak karena yang bersangkutan bukan representasi suku Dayak Kalimantan Tengah 12 mendukung pemerintah daerah dan TNI Poli mengambil tindakan tegas terhadap aksi dan aktivitas organisasi TPPR yang ditolak oleh koalisi organisasi kemasyarakatan Kalimantan Tengah apa yang kami sampaikan ini kami kasih deadline dalam waktu 3 kali 24 jam untuk IPPR membuarkan ormasnya Pakat mereka yang bergabung dalam ormas IPPR bisa membentuk ormas yang betul-betul sesuai mencoupkan garipan lokal yang ada di Kalimantan Tengah kita lahat dulu LIDU 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 Terima kasih.